Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 8, 15, dan 17 cm. Kamu bisa perhatikan, angka-angka ini menunjukkan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Yang ditanyakan keliling lingkaran luar segitiga itu adalah, Kamu bisa buktikan segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan pitagoras. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat, bukan? Nah, di dalam lingkaran ada segitiga siku-siku. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran. Nah, pertama-tama kita cari dulu jari-jarinya. Menggunakan rumus A x B x C dibagi 4 luas segitiga. Yuk, kita masukkan angkanya. Untuk mencari jari-jari, R sama dengan, Bc adalah sisi-sisi dari segitiga. Yaitu 8 x 15 x 17 dibagi 4 x luas segitiga. Setengah x alasnya dan tingginya kamu bisa ambil angka yang terkecil. Yaitu 8 x 15. Bisa dibagi ya. 8 x 2 adalah 4. Sehingga hasilnya 2040 per 4 x 60. 2040 dibagi 4 x 60, 240. Sehingga ditemukan jari-jarinya 8,5 cm. Nah, setelah ditemukan jari-jarinya, Kita baru mencari keliling lingkaran. Yaitu rumusnya 2 x P x R. 2 x kita menggunakan P-nya 3,14. Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Dikali jari-jarinya 8,5. Sehingga hasilnya 53,38 cm. Jawabannya C. Sampai jumpa di soal berikutnya.